Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum terhadap enam Laskar FPI. Dua anggota polisi duduk sebagai terdakwa. Dua anggota polisi dari Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Romadon dan Ibda Yusmin duduk sebagai terdakwa sidang perdana kasus pembunuhan enam Laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek. Sidang kedua terdakwa digelar dalam waktu yang berbeda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan secara virtual. Keduanya didakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Sidang akan digelar kembali pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Jujur secara profesional kami melihat bahwa dakwanya sudah susun dengan baik. Sudah memenuhi syarat-syarat surat dakwaan nurkuam. Sehingga kami juga tidak menyatakan saksi atau tidak mewujudkan keberatan.